Ini saya lanjutkan dengan membuat perbandingan tensimeter yang kanan sendiri ini Ini omikron Omikron yang bentuknya seperti pergelangan tangan juga Book boxnya seperti ini Sudah saya buka ini, sudah saya periksa Ini dilengkapi buku petunjuk juga Ini sama kayaknya ini juga merek sendiri Sudah diimport dari Cina tapi diberi merek sendiri supaya tidak mudah persaingannya Semoga saya tidak menyinggol lagi Ini sama ada tempatnya Ini modalnya lebih kecil Harganya tentunya juga lebih ringan ya Kita lihat cepat Ngisi baterainya disini Yang pojok dulu kalau ngisi Ini ngisi baterainya yang pojok dulu Maaf lama Yang buat video kaget-kaget soalnya Nah Sudah siap dipakai Kalau ini Bisa ingat saya tidak pakai setting-setting apa-apa Ini Ini Lisbandnya juga sama Jadi kalau orang gemuk Saya sarankan Jangan beli yang pergelangan seperti ini Tidak cukup Tidak muat Saya pasang dulu ya Saya pasang dulu ya di tangan saya Saya langsung coba ini Saya close up Dan yang ini Dan yang ini Sepertinya tidak bisa Ini omikron B02 Ini omikron B02 Sistolik Diastolik Dan pulse Nah ini hasilnya saya malah lebih tinggi Sampai sekian Sampai sekian Saya ulangi lagi Karena duduknya saya juga tidak santai Membuatnya Semakin saya banyak gerak Semakin saya bicara Semakin saya tegang Otomatis hasilnya akan Semakin berfluktuasi Jadi jangan Sekali Nyoba Terus bilang Wah Tensiku tinggi Tidak jaminan Nah ini kan Pengukuran pertama dengan kedua Tidak terlalu berbeda Jika selisih Sampai 5 poin itu hal normal Karena tensi kita Pagi Siang Malam Dan setiap saat Naik turun Tergantung aktivitas Kita Dan kondisi kita Kejiwaan kita Juga Kalau kita sakit Influenza Flu segala Atau ada infeksi Tensi Biasanya cenderung naik Ini saya bandingkan ya Omicron B02 ini Termasuk kategori Nah ini selisihnya Juga Tidak terlalu banyak Jadi kalau Kita cek Tensimeter yang Selisihnya Tidak terlalu banyak Gini Sebenarnya termasuk Lumayan Tidak termasuk Yang barangnya Istilahnya Asal-asalan gitu Saya ganti Yang lain Saya bandingkan Dengan yang ini Yang tadi ya Beyond Sebentar ya Saya masukkan baterainya Disini aja Supaya lebih cepat Dan juga Saya pasang Di pergelangan tangan saya Daripada Di depan kamera Nah ini Kalau pertama Baterai dimasukkan Ini keluar Kedip-kedip gini Kalau yang tadi Tidak bisa disetting ya Bisa memorinya Ada Memorinya Sampai berapa 30 biasanya Kalau yang ini Bisa disetting Tanggal Jam Dan Tahun Mari saya coba Mari saya coba Yang tadi Saya tiga kali nensi Tidak bisa Karena Tidak ada Rata-ratanya Kalau yang ini Ada Nah ini Tensinya kan lebih rendah 139 Dan Menurut saya Yang lebih Kelihatan Lebih Tidak terlalu tinggi Hasilnya Yang ini Tapi seperti saya bilang Tadi Bukan berarti Tensimeternya jelek Tapi Kondisi kita Ketenangan Jiwa kita Aktivitas kita Banyak yang berpengaruh Mengaruhi Tensi Nah ini saya ulang Tiga kali Supaya saya bisa Memasukkan M Tiga kali rata-rata Tiga kali Kita coba Kita pencet M Atau kita Matikan dulu Kita pencet M Maka akan Keluar data Hasil Pengukuran Tiga kali Terakhir Rata-rata Nah ini Kedua ya Saya ulangi Ketiga Saya buat ini Karena kemarin Ada yang di komentar Meminta saya Melakukan perbandingan Dengan Tensimeter Air Raksa Kebetulan Saya disini Tidak punya Dan tidak Membawanya Jadi saya Ganti ya Maaf Yang meminta Saya ganti Dengan Perbandingan Tensimeter Digital Dari Tiga macam Produk Ini saya pencet Ini dimatikan dulu Pencet M Juga bisa Langsung M juga bisa Saya matikan Saya pencet M Keluar rata-rata Tiga kali Nah ini Ini tensi saya Rata-rata Tiga kali 140 Sistolik Diastolik 282 PUS 80 Ini menurut saya Relatif benar Dan cukup bagus Hasilnya Saya langsung Ke Ini Ketiga Untuk mempersingkat waktu Ini lengan Nah Yang paling bagus Sebetulnya Ini ada petunjuknya Juga ya ini Maaf Aduh Minggo lagi Tripodnya Ini agak Agak kurang Bisa kenceng nih Ini ada petunjuknya Bahasa Inggris juga Tapi untuk setting Saya belum Belum melakukan ya Saya pasang di luar aja Supaya tidak Tidak Membuat lebih lama Karena ini lengan Petunjuknya Tolong ditepati Karena Ada petunjuk disini Dua Tiga Senti Dari siku Ini untuk Yang tangannya gemuk Mungkin Lebih cocok Beli tensimeter Yang lengan Karena Yang sebelah kiri Itu ukurannya Ukuran Ini Apa namanya Reachbandnya Ini Untuk Untuk Apa ya namanya ini Saya tidak tahu bahasa Indonesianya Sapu Untuk Mengukurnya Sabar ya Saya pasang dulu Kalau ini Bagus Ini Bagus Saya bilang Dia bisa Diukur Dia Dengan Suara Lengan Bisa Disetting Tanggal Jam Hari Jam Tanggal Tahun Juga Ada Standar WHO Pinggirnya Yang tadi ini juga ada Kalau ini memang paling sederhana Tapi lumayan Tetap buat Minimal patoan Saya masukkan Ini baterainya 4 ya Kalau ini lain Agak lain Ini 4 Sudah Saya isi sebelumnya Untuk mempercepat Coba Langsung Sampai 12 menit Ini videonya Nah Nah Ini saya juga coba Akan Tiga kali Supaya Bisa keluar rata-ratanya Pada prinsipnya Hampir semua tensimeter itu mengikuti Standart Sama S Untuk setting M Untuk memory Jadi kita sudah nensi Berapa kali Selama kita tidak melepas Baterainya Lama Memory Akan tersimpan Jadi kita tidak perlu Terlalu kuatir Oh data kita hilang Terus dicatati Tidak perlu sebetulnya Bisa andanya ingin membuat tabel perbandingan Lebih mudah Nah ini kan Kita bisa bandingkan Hasilnya yang tadi Dengan yang ini kan Relatif sama Bagus Saya bisa membanding-bandingkan Karena Ini kedua ya Saya nensi Karena sebelumnya Saya memang sudah banyak Mencoba Berbagai macam tensimeter Ini juga sama ini Sellernya juga pandai ini Buat merek sendiri Dan dia memilih Barang-barang yang Cukup oke Jadi di pasaran Cukup laku Hanya sayang Saya tidak bisa Menjualnya ini Karena saya Dapatnya dari seller Yang mungkin Harga jualnya Sudah tinggi Karena Untuk Di importnya Saya belum tahu Tempatnya dimana Belum ketemu Saya Turun Karena saya Semakin tenang Ketiga ya Saya ulang Saya yang Baca Inggris Baca Baca Inggris Baca Inggris Tempatnya Tapi Tapi kalau yang ini Lebih besar Lebih Sulit Pemakaiannya Jadi Saya sarankan Kalau di rumah Lebih akuratnya Lengan Pasti lebih akurat Daripada Pergelangan tangan Terima Ini sudah Kalau kita Bandingkan Pengukuran pertama Kedua Ketiga Hampir sama Karena Kita tenang Kalau kita Pas kemerungsung Kita Lagi Mungkin Emosi Naik Turun Tapi Tetap Datanya Ini standar WHO Hijau Ini kuning Ini merah Keluarnya pun Saya tetap disini Ini Saya matikan Saya pencet M Nah Dia kan Ngomongnya Average Rata-rata Tensi saya 137 8376 Ya Jadi Masing-masing Tensi meter Ada Keunggulan Kelebihan Dan Kekurangannya Ini cukup lama Sekitar 14-15 menit Terima kasih Bagi yang sudah menonton Seandainya Berkenan Boleh bantu-bantu Subscribe ya Selamat sore